Pendekar patung emas jelit 24. Lelaki berkerudung lolos. Jangan cemas ujar wicitu dengan perlahan. Lebih baik kita keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Lalu kalian ceritakan kejadian yang sudah kalian alami kepada aku, kemungkinan sekali aku bisa menebak siapakah orang itu. Demikianlah mereka berlima segera berjalan keluar dari kamar alat rahasia itu dan menuju ke ruangan luar, setelah mengadakan pemeriksaan kembali dengan teliti dan memastikan kalau lelaki berkerudung itu benar-benar sudah merat dari istana Tian Tehkong. Mereka baru berkumpul dan duduk-duduk di dalam ruangan Hieie Tong. Eiei di mana baju Ti Kiao Tau serta San Ho tanya wicitu kemudian. Masih ada di dalam ruangan siksa sahuti dan cepat. San Ho seru wicitu memberi perintah. Coba kau turun ke bawah dan ambil pakaian kalian kemari lalu kita harus cepat-cepat atur langkah kita selanjutnya. Suma San Ho segera menyahut dan meninggalkan tempat itu untuk balik kembali ke Dayam Jalan Rahasia. Tia ujar William In kemudian. Janji pertempuran kita adalah besok pagi, bagaimana Tia ini hari sudah sampai? Aku dengar orang bilang katanya di dalam istana Tian Tehkong sudah terjadi pemberontakan karena itu sengaja aku lebih pagi datang kemari. Eiem tadi kalian bilang Bun Jin Chu sudah mati, sebenarnya dia mati di tangan siapa? Dia sudah bunuh diri, sahuti dan. Kenapa dia harus bunuh diri tanya wicitu keheranan. Saking kehekinya karena pengkhianatan dari si Menteri Pintu yang mengingini harta kekayaannya, ternyata dia orang telah mengambil kesempatan sewaktu dia orang tidak siap sudah menotok jalan darah dirinya dan paksa dia untuk mengakui tempat penyimpanan harta kekayaannya. Setelah dia orang memberitahu tempat penyimpanan harta kekayaan itu si Menteri Pintu segera menawan dia untuk mengikuti dirinya masuk ke dalam, akhirnya sudah kena senggolalat rahasia sehingga mereka berdua sama-sama terbinasa di tengah hujan anak panah. Baru saja dia membicarakan sampai di situ tampaklah Sumasan Ho dengan membawa pakaiannya sudah meloncat keluar dari dalam ruangan rahasia. Tiden segera menerima pakaiannya dan mengenakannya lalu sekali lagi menceritakan kisahnya sejak meninggalkan Benteng Pek Kiem Po sewaktu dia menceritakan sudah bertemu dengan Hang Bong Ling di atas gunung Kim Teng San di mana dia orang sudah terbinasa kena sambitan batu, air muka wici itu berubah sangat hebat, timbrungnya. Siapa yang sudah turun tangan terhadap dirinya? Bo Ampua tidak melihatnya, tetapi apa mungkin si kakek pemalas Kek Kong Beng yang turun tangan potong wici itu kembali? Tidak mungkin sambung William Inn dengan cepat. Sewaktu T. Kiao Tau mengejar turun gunung putrimu menyusul ke bawah bersama-sama dengan si kakek pemalas Kek Kong Beng, sebelum dia dan diriku menemukan mayatnya Hang Bong Ling dia orang belum pernah meninggalkan diriku barang selangkah pun. Kalau begitu menurut kalian siapa yang sudah menyambit mati diri Hang Bong Ling tanya wici itu. Menurut Bo Ampua pastilah lelaki berkerudung yang baru saja melarikan diri dari istana Tian Teh Kong itu. Apa alasan musru wici itu sambil memandang tajam wajahnya? Menurut pengakuan Hang Bong Ling dikarenakan Ho Po Chu sudah menerima jual-beli dengan orang lain maka dia sengaja perintahkan Hang Bong Ling untuk mencui Ika pergi nonawi. Waktu Hang Bong Ling mau menyebutkan nama orang yang melakukan jual-beli itu ternyata dia sudah dihajar mati oleh sambitan batu itu. Dari hal ini saja sudah jelas menunjukkan kalau orang yang turun tangan membinasakan dirinya adalah orang yang mengadakan jual-beli Ho Po Chu itu. Sebetulnya lelaki berkerudung itu terus-menerus menyusun siasat untuk menawan nonawi serta Bo Ampua juga bertujuan untuk mengadakan jual-beli. Dari soal inilah Bo Ampua berani memastikan kalau orang yang melakukan pembunuhan terhadap Hang Bong Ling pastilah lelaki berkerudung hitam itu. Air muka wici itu segera berubah menjadi amat keren. Apakah dia orang terus-menerus berusaha menawan kalian berdua? Benar sabuti dan mengangguk, setelah Bo Ampua serta nonawi meninggalkan gunung Kim Teng San selama dalam perjalanan kami terus-menerus berpikir siapa lagi yang bisa membayar tuang tebusan sebesar 10 laksa tahil perak di dalam bulim pada saat ini? Akhirnya kami teringat pada seseorang, dialah itu pembesar kota atau Siantai Yacuo Itzan. Begitu wici itu mendengar disebutnya nama Siantai Yacuo Itzan air mukanya segera berubah sangat hebat, seketika itu juga dia bungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Tiden melanjutkan kembali pembicaraannya. Bo Ampua sesudah lama mendengar sifat yang lurus dan berbudi dari itu Siantai Yacuo Itzan dan menganggapnya tidak mungkin orang semacam ini melakukan kejahatan, tetapi teringat kembali persahabatannya yang amat rapat sekali dengan Ho Po Chu kecuali dia, orang lain sekalipun mempunyai uang tebusan yang lebih banyak pun. Belum tentu Ho Po Chu mau menerimanya, karena itu kami segera mengambil keputusan untuk pergi ke kota Tiong Jin Hu mencari Chuo Itzan guna membicarakan persoalan ini. Segera dia pun menceritakan kisahnya ketika bertemu dengan Chuo Itzan lalu di mana didayam Kui Sam Ching Kong termakan obat pemabok dan ditawan di bawah ruang sebuah rumah petani di Dusun Taihangcung beserta bagaimana kemudian berhasil meloloskan diri dari kurungan mereka. Semakin mendengarkan kisah ini air muka wicit berubah semakin hebat, dari matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali, ujarnya dengan suara yang berat. Perkampungan petani itu apakah merupakan lumbung padi dari Chuo Itzan? Tanda petik. Tidak salah sahuti dan sambil mengangguk. Salah satu di antara ketiga orang berkerudung itu sebelum meninggalkan tempat itu apakah sungguh-sungguh mengaku anak buah dari Chuo Itzan? Tanya wicit kembali. Benar, dia orang berkata begitu. Wicit segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Jika cuma berdasarkan hal itu saja kita belum bisa memastikan kalau orang berkerudung tadi adalah Chuo Itzan. Bahkan menjawabnya dengan tenang saja kemungkinan sekali mereka memang mempunyai rencana untuk mencelakai diri Chuo Itzan, tetapi kemungkinan juga orang yang melakukan jual-beli itu adalah Chuo Itzan sendiri, sedangkan orang itu sengaja mengaku terus terang. Yang kemungkinan sekali bermaksud agar di dalam hati kita timbul perasaan kebalikannya terhadap mereka dan menganggap Chuo Itzan pastilah bukan pemimpin mereka. Wicit termenung berpikir sebentar, akhirnya dia baru menjawab. Jadi menurut pendapat Tiki Yau tahu lelaki berkerudung tadi pastilah Chuo Itzan. Benar atau bukan Boampu tidak berani memastikannya. Tiba-tiba dengan sedikit pun tidak ragu-ragu ujar Wicitu dengan suara tegas. Tetapi Lohu dapat memberitahukan kepada kalian, lelaki berkerudung itu bukanlah Chuo Itzan. Tanda petik. Lalu siapakah dia? Lohu sendiri pun tidak tahu sahut Wicitu sambil gelengkan kepalanya. Tia, dengan berdasarkan apakah orang tua berani memastikan kalau lelaki berkerudung itu bukanlah Chuo Itzan timbrung William In. Alasannya ada dua. Pertama, Chuo Itzan adalah seorang pendekar tua yang sifat maupun tindak tanduknya amat jujur dan berbudi. Lohu sangat memahami dirinya, orang semacam dia tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Kedua, jika Chuo Itzan mau melaksanakan niatnya ini dia tidak akan berani menggunakan lumbung padinya sendiri untuk berbuat sesuatu. Betui, seruti dan. Tetapi Boampu masih ada satu persoalan yang masih merasa tidak paham, yaitu gudang di bawah tanah yang digunakan untuk mengurung kami. Tanda petik, orang yang mempunyai gudang di bawah tanah bukan cuma satu dua orang geus saja, cepat selawicitu sambil tersenyum. Tidak salah. Kebanyakan rumah, gudang di bawah tanah itu dipergunakan untuk menyimpan barang-barang keperluan. Tetapi gudang di bawah tanah yang digunakan untuk mengurung kami sangat berlainan sekali dengan gudang-gudang yang lain. Di dalam gudang tersebut sudah tertanam tiang besar yang malang melintang tidak keruan dan sangat berbeda dengan tiang besi lainnya. Pada dasarnya ada empat buah cabang besi yang satu sama lainnya. Saling sambung-menyambung, jelas sekali tempat itu khusus digunakan untuk menawan jago-jago berkepandaian tinggi dari bulem. Terhadap pertanyaan ini agaknya wici itu tidak dapat memberikan jawabannya, dia cuma mengerutkan alisnya rapat-rapat sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Coba bayangkan ujar T. Dan kembali, bila mana lelaki berkerudung itu bukan cuwitsian bagaimana di dalam gudang orang lain sudah disediakan peralatan seperti ini. Tidak salah sambung William L. N. pula, orang lain tidak akan tahu kalau di bawah gudang rumah petani itu sudah dipasang perlengkapan seperti ini. Wici itu jadi termenung lama sekali dia berpikir keras akhirnya ujarnya kembali. Waktu itu aku orang merasa sangat keusar sekali, sehingga sudah salah mengira kalau setelah menaruh simpati kepada mongling dan sama sekali tidak menyelidiki lebih lanjut. Soal ini sudah tentu membuat orang merasa kebingungan, tetapi loho percaya lelaki berkerudung itu pasti bukanlah cuwitsian. Tia berani memastikan kalau lelaki berkerudung itu bukan cuwitsian sudah tentu Tia telah tahu siapakah lelaki berkerudung itu bukan? Aku betul-betul tidak tahu, sahut Wici itu sambil gelengkan kepalanya. Lalu sebelum Ho Pocu bunuh diri apakah dia orang tidak memberitahukan sesuatu kepada Tia tak tertahan lagi desak wilian in lebih lanjut? Tidak, sahut Wici itu sambil gelengkan kepalanya, dia cuma bilang merasa malu terhadap Tia, sedangkan karena apa dia mau bekerja sama dengan Hang Bong Ling untuk menculik dirimu Tia orang sama sekali tidak mau memberitahu. Jikalau memangnya begitu, tidak seharusnya Tia membiarkan dia orang lalu bunuh diri. Agaknya wilian in merasa sangat tidak puas terhadap penjelasan dari ayahnya, tiba-tiba sambil mencibirkan bibirnya ujarnya kepada Liu Hiat. Liu Hiat, di dalam istana ini apakah masih ada makanan yang bisa didahar? Hamba tidak begitu jelas, mungkin masih ada sedikit, sahut Liu Hiat dengan sangat hormatnya. Kalau begitu kau pergilah cari sedikit, kalau ada bawalah kemari perutku terasa agak lapar. Liu Hiat segera menyahut dan berlalu dari sana. Wilian in memandang hingga bayangan tubuh Liu Hiat lenyap dari ruangan Hie Letong lalu baru menoleh kembal ke arah ayahnya. Tia, ujarnya dengan perlahan. Tujuan lelaki berkerudung itu menculik Tikiau Tau serta Purtimu sebetulnya hendak memaksa Tia untuk menyerahkan semacam barang. Tidak menanti orang selesai berbicara wici itu sudah gelengkan kepalanya. Lohu tidak paham barang apa yang diminta oleh dia orang, dia bilang barang itu sama sekali tidak berharga. Tia, tentunya. Tau bukan barang apa yang sama sekali tidak berharga yang disimpan di dalam loteng penyimpan kitab tetapi baginya merupakan barang yang maha penting. Lohu banyak menyimpan kitab-kitab serta lukisan-lukisan yang kelihatannya sama sekali tidak berharga padahal merupakan barang yang amat penting sekali. Tetapi dia bilang tidak mau kitab-kitab serta lukisan itu, wici itu tertawa pahit. Kalau begitu Lohu semakin tidak tahu barang apa yang sebenarnya dimaui dirinya. William L.N. sekali lagi mencibirkan dirinya, dengan nada yang amat maya serunya. Tia, kau sungguh-sungguh tidak tahu ataukah memang sengaja tidak mau beritahu kepada kami? Air muka wici itu segera berubah amat keren. Loteng penyimpan kitab yang ada di dalam benteng pek kiam po bukankah kau orang sudah melihatnya sendiri serunya dengan nada kurang senang, di dalam sana selain kitab serta lukisan apapun tidak ada lagi. Kalau begitu urusan ini sungguh aneh sekali, walaupun lelaki berkerudung itu tidak mengatakan nama dari barang itu tetapi jika didengar dari nada ucapannya jelas dia tahu kalau dia pun mengetahui barang yang dimintanya itu. Lalu kenapa dia tidak mau bicara terus terang balik tanya wici itu? Dia tidak mau bicara terus terang sudah tentu ada sebabnya. Sudah, sudahlah, kau tidak usah berpikir sembarangan lagi. Selawici itu kemudian kurang sabar. Peniunya dia orang sudah mendengar orang lain bilang kalau lohu mempunyai sebuah loteng penyimpan kitab yang tidak memperkenankan orang lain masuk atau melihatnya karena itu sudah menganggap di dalam loteng penyimpan kitab lohu itu sudah tersimpan semacam barang pusaka yang sangat berharga sekali lalu timbulah niatnya untuk merebut. Tidak mungkin begitu, bantah Wilianen dengan cepat. Jikalau dia orang sama sekali tidak mengetahui barang apa yang dimaui oleh dirinya sendiri bagaimana dia berani mengeluarkan uang sebesar 10 laksatahil untuk membelinya. Menurut apa yang lohu ketahui Ho Po Chu sama sekali tidak pernah menerima uang sebesar 10 laksatahil itu. Dia sudah bersiap sedia untuk membayar uang sebesar 10 laksatahil perak itu, karena di dalam kantongnya dia membawa selembar uang kertas. Agaknya wici itu tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang soal ini mendadak dia bangkit berdiri. Kalian tadi bilang Bun Jin Chu sudah mati, di mana mayatnya ada di dalam sebuah jalan rahasia di balik tembok ruangan. Siksa, dia memberitahu kepada si menteri pintu katanya seluruh. Harta kekayaannya disimpan di dalam jalan rahasia tersebut, sahuti dan segera. Kalian ikutlah aku masuk ke dalam, segera kepada suma San Ho perintahnya. San Ho kau jagalah di atas ruangan ini, bila mana menemui lelaki berkeudung itu, kembali lagi cepatlah kirim tanda bahaya. Te Chu menerima perintah, sahut suma San Ho sambil bungkukan badannya memberi hormat. Wici itu segera berjalan ke belakang meja panjang dan melongo ke dalam ruangan bawah tanah itu, tanyanya. Kita berjalan melalui tempat ini? Benar, sahuti dan perlahan. Biar boampu membawa jalan. Selesai berkata dia segera meloncat turun ke bawah. Wici itu serta William L.N. pun ikut meloncat turun ke bawah, sesampainya di bawah tanah. Tidane mengambil lobor sebagai penerangan untuk menyulut lampu lenterata di baru memimpin mereka berdua berjalan masuk ke dalam. Mereka bertiga dengan cepat sudah tiba di dalam ruangan siksa itu dan berhenti di depan jalan rahasia di balik dinding tersebut. Di bawah sorotan sinar lampu terlihatlah dengan amat jelasnya majat. Dari Bun Jin Chu serta si menteri pintu masih menggeletak di tengah jalan rahasia. Lama sekali Wici itu memperhatikan mayat dari Bun Jin Chu lalu sambil menghela nafas panjang ujarnya. Seseorang asalkan hidup dengan teratur dan memakai aturan pastilah tidak menemui ajal tanpa terurus. Tia, Bun Jin Chu bilang di jalan rahasia itu dia sudah menyimpan harta kekayaannya dalam jumlah yang amat besar. Bagaimana kalau kita masuk untuk melihat-lihat? Tidak, sahut Wici itu sambil gelengkan kepalanya. Tidak peduli ada beberapa banyak harta kekayaannya semua itu bukanlah milik kita. Cuma melihat saja kan tidak mengapa desak Wilian In lebih lanjut. Kalau memangnya tidak mau mengambil buat apa pergi melihat. Menurut pendapat Bo Ampual, selatiden tiba-tiba, jikalau di dalam sana benar-benar sudah tersimpan harta kekayaan dalam jumlah yang amat besar sekalipun kita tidak mengambilnya tetapi paling sedikit harus diatur sedemikian rupa sehingga berguna. Bagaimana mengaturnya? Diambil keluar lalu dibagi untuk menolong kaum miskin. Baik sih baik, sahut Wici itu perlahan, cuma saja. Siapa yang mau percaya kalau harta itu kita ambil guna menolong kaum miskin? Kini ada liuh hiat di sini, sewaktu kita membagikan harta kekayaan tersebut kita boleh membawa sekalian dirinya agar dia pun bisa menjadi saksi. Wici itu termenung untuk berpikir sebentar akhirnya dia mengangguk. Baiklah, kita masuk ke dalam untuk mi ihat lihat titik apakah alat rahasia yang dipasang di dalam jalan rahasia ini sudah semua? Putrimu kira masih ada alat rahasia yang belum bekerja, biarlah aku menyambitkan semacam barang ke dalam sana untuk memeriksa. William Innes segera mengambil sebuah batu cadas lalu, dilemparkan ke dalam jalan rahasia yang agak dekat dengan jalan keluar, sewaktu dilihatnya sama sekali tidak terjadi perubahan apapun dia mengambil kembali sebuah batu dan disambitkan ke arah jalan rahasia di depan kedua mayat yang menggeletak di tengah jalan itu, tetapi keadaan tetap tenang-tenang saja, ujarnya kemudian. Kemudian. Kelihatannya sudah pada bekerja. HMM, bagaimana kau bisa tahu menggunakan care ini untuk memeriksa keadaan tanya Wici itu sambil tertawa? Aku belajar dari Tiki Yau tahu jawab William Innes tertawa malu sedangkan tangannya menuding ke arah Tidain. Bagus titik bagus sekali, puji Wici itu sambil menganggukkan kepalanya. Tetapi jika jalan rahasia ini panjang maka di dalam ngejah tentu masih terdapat alat rahasia, maka itu kita tidak boleh cepat-cepat mengambil kesimpulan kalau alat rahasia ini sudah bekerja semua. Sambil berkata dia bungkukan badannya mengambil dua buah batu lalu berjalan masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Mereka bertiga melewati mayat dari Bun Jin Chu serta si Menteri Pintu lalu berjalan kembali beberapa langkah dengan mengikuti jalan rahasia yang berbelok ke kiri mereka melanjutkan perjalanannya ke depan. Tidain dengan membawa lampu lentera berjalan di el belakang Wici itu, segera mereka dapat melihat kalau jalan itu semakin lama semakin sempit dan semakin panjang, luasnya cuma ada dua depa sedang kedua belah dindingnya terbuat dari batu yang tidak dibubui oleh pasir untuk menguatkannya. Wici itu memandang sebentar ke sekeliling tempat itu lalu ujarnya. Di dalam jalan rahasia ini pasti ada alat rahasianya, bahkan alat rahasia itu tentu ada di atas dinding. Sambil berkala dia melemparkan sebuah batu ke arah depan untuk memeriksa keadaan di sana. Ketika batu itu jatuh ke atas tanah segera terdengarlah suara yang amat nyaring, memecahkan kesunyian tetapi sama sekali tidak tampak adanya alat rahasia yang bekerja. Ah ah ah, tidak ada, seru ilian integas. Segera dia melempar kembali sebuah batu ke arah dinding yang lain. Segera terdengarlah suara yang amat keras diikuti suara desiran yang amat nyaring dari dinding sebelah kanan mendadak meluncur keluar ratusan batang tombak yang bersama-sama meluncur ke dinding sebelah kiri. Tombak-tombak panjang itu dengan amat rapatnya terjejer di atas dinding tembok laksana paku yang memantek di atas kayu membuat seluruh jalan rahasia itu tertutup rapat. Jikalau orang yang berjalan melewati sana sekalipun ilmu silat yang dimilikinya amat dasyat tentulah sebentar saja akan berubah menjadi seekor landak. Tak terasa lagi willian in menghembuskan napas dingin. Oh 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 tian serunya. Untung sekali kita belum berjalan ke dalam. Sungguh aneh sekali timbrung tiden sambil mengerutkan alisnya. Tadi Liu Hiat bilang semua alat rahasia sudah tertutup. Bagaimana sekarang alat rahasia di tempat ini bisa bekerja? Sebabnya alat rahasia yang ada di dalam jalan rahasia ini bukan diatur dari kamar alat rahasia yang ada di sana. Sahut Wichitu menerangkan. Oh oh kiranya begitu ujar Tiden menjadi paham kembali. Jadi dengan perkataan lain, selain si anjing langit rase bumi berdua siapapun yang berani melewati jalan rahasia ini tentu sukar lolos dari kematian. Wichitu mengangguk. Selain ini dapat dibuktikan pula kalau di ujung jalan rahasia ini memang betul-betul tersimpan harta kekayaan dalam jumlah yang amat besar sekali. Willian In memandang beratnya seratus tombak yang menutupi jalan tadi, dia amat tertegun. Kita harus masuk ke dalam melalui mana tanyanya. Wichitu segera mengambil lampu lentera yang ada di tangan Tiden sambil ujarnya. Di tempat ini tentu ada alat rahasia untuk membukanya, biarlah lohu periksa sendiri. Dia mengangkat lampunya memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu bersamaan pula tangannya memukul dinding serta permukaan tanah. Akhirnya di ujung permukaan tanah dia dapat menerima suara pantulan yang sangat berbeda, akhirnya dia membongkar jubin yang ada tempat pojokan itu. Tampak di bawah jubin itu terdapat sebuah lubang kecil, di tengah lubang itu terpendam sebuah tabung besi yang kecil pula. Sedang di atas tabung besi itu terdapat sebuah alat untuk memegang yang berwarna hitam pekat, jelas sekali itu adalah alat yang digunakan untuk membuka alat rahasia tersebut. Wichitu segera memegang tabung besi itu dan dengan perlahan menariknya ke arah sebelah kanan, terdengar suara yang amat nyaring, tombak-tombak besi yang tertancap di atas dinding tadi dengan perlahan balik kembali ke tempat semula. Sekarang kita boleh masuk ke dalam bukan ujar William In kemudian. Tidak boleh, coba kau lemparkan sebuah batu kembali ke dalam, seru Wichitu memberi perintah. William In segera berjalan keluar dari jalan rahasia itu dan mengambil sebuah batu besar untuk kemudian dilempar ke depan. Serek est, tombak besi yang semula sudah tertarik kembali ke tempatnya yang semula sekali lagi meluncur keluar menancap pada dinding yang ada di hadapannya. William In menjadi sangat terperanyat sekali. Aduh bagaimana bisa jadi serunya keras? Wichitu tersenyum. Hal ini berarti bila mana kau tidak mengerti caranya berjalan melewati tempat ini tentu akan tersenggol alat rahasia. Jika alat rahasianya bekerja tombak-tombak itu menghalangi jalan hingga kita tidak bisa berlalu jika tidak bekerja kita pun tidak mengerti care jalannya, bukankah dengan demikian kita dapat masuk ke dalam ujar William In sambil kerutkan alisnya? Soal itu sangat mudah sekali selawici itu tersenyum. Asalkan gagang dari tabung besi itu kita ganyal sehingga tidak bergerak lagi maka alat rahasia itu pun akan mati dengan sendirinya. Sehabis berkata dari dalam sakunya dia mencabut keluar sebilah pisau belati dan sekali lagi mengembalikan gagang tabung besi itu ke arah sebelah kiri membuat tombak besi itu menyusup kembali ke tempat asalnya, setelah itu pisau belatinya baru ditusuk ke dalam liang kecil menahan daya luncur daripada gagang tabung besi tersebut. Tiden yang melihat pisau belati itu sudah selesai menahan gagang dari tabung besi itu, dia orang segera putar tubuh membopon sebuah batu cadas dan dilemparkan ke arah dalam. Kali ini ternyata alat rahasia itu sama sekali tidak jalan. William In menjadi amat girang, serunya keras. Bagus, sekarang kita boleh masuk bukan? Wichitu mengangguk, dengan tegakan badan dia menggetahkan kakinya berjalan masuk ke dalam. Mereka bertiga berjalan kembali beberapa kaki jauhnya, mendadak jalan rahasia itu berubah menjadi tangga-tangga batu yang menurun ke bawah. Wichitu segera perintahkan Tiden untuk balik ke jalan rahasia sebelah depan mengambil lagi dua buah batu cadas lalu dilemparkan ke arah bawah anak tangga batu tersebut. Sewaktu dilihatnya dari tempat itu sama sekali tidak dapat perubahan apapun hatinya menjadi terasa amat lega. Di bawah tangga batu itu merupakan sebuah ruangan batu yang luasnya ada satu kaki lebih, di dalamnya tidak terlihat adanya barang lain kecuali dua buah peti mati yang terbuat dari tembaga. Kedua buah peti mati tembaga itu memujur berdampingan dan diletakkan tepat di tengah ruangan batu tersebut, kelihatannya sangat menjeramkan sekali. Tua muda tiga orang sewaktu melihat di dalam ruangan itu kecuali dua buah peti mati tembaga, tidak terlihat adanya barang apapun tidak terasa lagi dibuat melengak juga. Iihah, si anjing langit rase bumi menyimpan semua harta kekayaan di dalam peti mati seru Ilian In sambil menjerit tertahan. Wichita pun angkat lampunya untuk menerangkan empat penjuru lalu dengan nada yang amat tenang ujarnya. Ruangan batu ini agaknya merupakan ujung daripada jalan rahasia tersebut. Tiden segera mengambil kembali dua buah batu yang tadinya disambitkan ke arah tangga batu itu lalu dilemparkan ke tengah ruangan batu tersebut, tetapi sama sekali tidak kelihatan adanya perubahan apapun dari dalam ruangan, ujarnya kemudian. Mari kita turun ke sana lihat. Mereda bertiga dengan langkah perlahan berjalan masuk ke dalam ruangan batu itu, sekali lagi Wichita memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu akhirnya di agak nada pasti serunya. Tidak bisa salah lagi, kecuali ruangan batu ini tidak ada jalan rahasia atau ruangan batu lagi. Sungguh aneh sekali ujar Tiden kemudian mengutarakan keheranan hatinya. Apakah mungkin si anjing langit rasei bumi sudah menyimpan seluruh harta kekayaannya di dalam peti mati tembaga tersebut? Wichita termenung berpikir sebentar lalu dengan perlahan dia mengusap peti mati yang terbuat dari tembaga itu. Jika dilihat keadaannya ujarnya perlahan. Kemungkinan sekalipun Jin Chu menipusi Menteri Pintu, dalam tempat ini agaknya sama sekali tidak tersimpan semacam harta kekayaan. Tanda petik. Lalu kedua buah peti mati tembaga ini timbrung William In dengan ragu-ragu. Mereka suami istri berdua tentunya mempersiapkan tempat ini sebagai tempat pekuburan jenazah bagi mereka sendiri, sambung Wichita kemudian. Dia meletakkan lampu lentera tersebut ke atas tanah lantas mengangkat kedua peti mati tembaga itu sebentar, ujarnya lagi. Peti mati yang ada di sebelah kiri rada enteng sedang peti mati yang ada di sebelah kanan rada berat, kemungkinan sekali peti mati yang berat itu sudah berisikan jenazah dari si anjing langit Kong San Yau. Bagaimana kalau kita buka penutupnya ujar Tiden mengusulkan? Wichita berpikir sebentar kemudian baru jawabnya. Kita buka peti mati yang rada enteng itu saja, jikalau di dalamnya kosong melompong berarti juga kalau peti mati yang ada di sebelah kanan itu terbaring jenazah dari Kong San Yau. Tiden segera mengangguk dan dengan perlahan membuka penutup peti mati yang ada di sebelah kiri. Sekali pandang saja segera kelihatan kalau peti mati itu memang betul-betul kosong tak berisi. Jika peti mati ini kosong tentunya peti mati yang ada di sebelah kanan berisikan jenazah dari Kong San Yau, ujar William In perlahan. Tapi kenapa mereka suami istri mau berbuat demikian? Kemungkinan sekali dia orang takut mayatnya dirusak orang lain lau baru mempersiapkan alat rahasia itu, kejahatan yang mereka suami istri perbuat sudah terlalu banyak sekali sudah tentu dalam hati mereka pun takut kalau ada orang yang merusak mayat mereka setelah mereka mati. Kelibatannya orang jahat yang terlalu banyak melakukan kejahatan setelah mati pun tidak tenang, ujar Tiden sambil tertawa pahit. Dengan perlahan William In mengius elus peti mati tembaga yang ada di sebelah kanan, dengan perasaan ingin tahu bercampur rasa takut ujarnya. Kemungkinan sekali di dalam peti mati ini bukan tersimpan mayat dari Kong San Yau, bagaimana-bagaimana kalau kita buka sebentar untuk dilihat? Wichitu tidak menjawab sebaliknya kepada Tiden ujarnya. Tiki Yau tahu, kita berbuatlah sedikit amal, coba kau bawa jenazah dan Bun Jin Chu dan masukkan ke dalam peti mati yang masih kosong ini. Tiden mengangguk dan balik ke jalan rahasia di bagian depan dan membopong jenazah dari Bun Jin Chu masuk ke dalam ruangan batu, setelah mencabut keluar semua anak panah yang tertancap di badannya. Barulah dia masukkan mayatnya ke dalam peti dan menutup peti mati tersebut, ujarnya kemudian sambil tertawa. Setelah mati dia tentu tahu perbuatan kita ini dan seharusnya mengucapkan terima kasih kepada kita, karena sampai kini kita sudah bantu dirinya mengurusi mayatnya yang terlantar. Berbuat baik harus timbul dari hati sendiri, kita tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih buat kita selawicitus sambil tertawa. Air muka Tiden segera berubah merah. Perkataan dari Pocu sedikit pun tidak salah, Boampu cuma omongguyon saja sahutnya sambil tertawa malu. Ayoh jalan Sir Wichitu kemudian sambil balik menaiki tangga batu. Tia Sir Wilyanin tiba-tiba. Kita memeriksa lebih teliti lagi sekitar tempat ini, kemungkinan sekali harta kekayaan itu dipendam di bawah ruangan batu itu. Wichitu tidak menjawab sebaliknya melanjutkan langkahnya menuju keluar. Wilyanin cuma bisa meleletkan lidahnya terhadap diri Tiden terpaksa dengan mengikuti dari belakangnya mereka berjalan keluar dari tempat itu. Sekembalinya di ruangan Hie Letong tampak Liu Hiet membawa senampan makanan sedang menanti, dia tahu Wichitu bertiga masuk ke dalam jalan rahasia itu untuk mencari harta karenanya kelihatan sekali air mukanya penuh diliputi ketegangan dan gembira. Tidak cuma saja dia orang tidak berani membuka mulut untuk bertanya. Suma San Ho sendiri pun ingin sekali cepat-cepat tahu keadaan di dalam jalan rahasia itu melihat Pocu tidak menjawab tak tertahan lagi tanyanya. Pocu, di dalam jalan rahasia itu apa benar-benar ada harta kekayaan? Tidak ada, sahut Wichitu dengan wajah yang amat serius sekali, di dalam jalan rahasia itu ada sebuah ruangan batu, di dalam kurungan batu itu ada dua buah peti mati tembaga, yang satu berisi jenazah dari Kong San Yau sedang yang lain kosong. Tik Yau tahu sudah memasukkan jenazah dari Bun Jin Chu ke dalam peti mati yang kosong itu. Selain itu tidak tampak barang iainya. Oh teriak Suma San Ho dengan amat kagetnya. Kalau begitu Bun Jin Chu cuma sengaja menipusi menteri pintu. Wichitu mengangguk. Tidak, Bun Jin Chu ada harta kekayaan di dalam jumlah yang amat besar di dalam istana ini timbrung Liu Hiat secara mendadak. Wichitu segera melirik sekejap ke arahnya, lantas tertawa dingin. Kau sangat ingin mendapatkan harta itu tanyanya dengan suara yang amat dingin. Liu Hiat menjadi sangat terperanyat sekali. Hamba tidak berani titik hamba tidak terani jawabnya gugup. Liu Hiat, aku mau bertanya kepadamu sambung Tidain. Kembali. Kau kira hara kekayaan lebih penting ataukah nyawa lebih penting? Air Muka Liu Hiat segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sudah tentu-sudah tentu nyawa lebih penting. Jika tidak punya nyawa bagaimana harta kekayaan itu bisa digunakan? Betul, seruti dan tertawa. Makanya jika ingin nyawamu panjang janganlah memikirkan harta kekayaan itu lagi. Coba kau lihat saja si menteri pintu yang ingin merebut harta kekayaan. Akhirnya dia harus mengorbankan nyawanya. Agaknya Liu Hiat dapat dibuat mengerti, dia menganggukan kepalanya berulang kali. Benar, benar serunya. Di dalam ruangan batu itu benar-benar tidak ada harta kekayaan apapun, sambung Tiden lagi. Tetapi aku percaya tentu si anjing langit rase bumi masih mempunyai sejumlah harta kekayaan yang disimpan di sesuatu tempat. Persoalannya tempat disimpannya harta kekayaan itu tentunya sudah dipasangi alat rahasia yang amat lihai sekali. Jikalau kau tidak berhati-hati kemungkinan sekali sebelum memperoleh harta kekayaan itu sudah binasa terkena alat rahasianya. Liu Hiat menganggukan kepalanya berulang kali. Perkataan dari Tisyao Hiap sedikit pun tidak salah, hamba sudah mengambil keputusan tidak akan memikirkan harta kekayaan itu lagi. Selesai berkata dia angkat kepalanya memandang sekejap ke arah Wichi T.O.U agaknya ada perkataan yang hendak disampaikan tetapi tidak berani mengutarakan keluar. Kau ingin berbicara apa lagi tanya Wichi T.O.U kemudian setelah dilihatnya perubahan wajah dari Liu Hiat. Mendadak Liu Hiat jatuhkan diri berlutut di atas tanah, ujarnya. Titik 2. Hamba ada satu permintaan harap Wipo Chu mau menerima. Hamba untuk dijadikan seorang penjaga atau pelayan di dalam benteng Pek Kiyampo. Agaknya Wichi T.O.U sama sekali tidak menduga dia bisa mengajukan permintaan ini, untuk sesaat lamanya dia dibuat serba salah, ujarnya kemudian setelah berpikir sebentar. Ahm soal ini. Dengan cepat Liu Hiat mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali. Bila mana Pocu mau menerima hamba, sejak ini hari hamba bersumpah untuk berbuat jadi seorang baik-baik. Ujarnya setengah mendesak. Pocu, ujar T.O.U kemudian sewaktu melihat Wichi T.O.U dibuat serba susah. Hati orang ini tidak jelek terhadap Bu Ampu untuk menerimanya tidaklah salah. Baiklah, sahut Wichi T.O.U kemudian setelah mendengar perkataan tersebut. Cuma peraturan perguruan Lohu amat keras sekali, sekalipun seorang penjaga benteng yang kecil pun asalkan perbuatannya sedikit melanggar peratutan tentu akan segera mendapatkan huskuman yang berat, tentang hal ini kau harus memikirkan lebih masak lagi. Baik, baik hamba sudah menyesali perbuatan hamba tempoh hari, hamba akan berusaha untuk memperbaiki semua perbuatan serta sifatku yang jelek, jikalau melanggar peraturan silahkan Pocu segera menyatuhkan hukuman kepada hamba. Baiklah, kalau begitu kau bangun. Liu Hiat menjadi amat girang sekali, setelah menganggukan kepalanya tiga kali dia baru merangkak bangun dan berdiri di samping dengan amat hormatnya. Dengan perlahan wicitu menyapu mereka bertiga dan ujarnya, kalian bertiga pun harus dahar dulu, sesudah itu masih ada. Urasun yang harus diselesaikan. Tia, kita mau bekerja apa lagi? Tanya William L.N. kemudian. Nanti sesudah dahar aku baru beritahu kepada kalian. Demikianlah, Tiden, Suma Sanho, William In bertiga segera mulai mendahar makanan yang ada di atas meja panjang itu. Di dalam sekejap saja mereka bertiga sudah menghabiskan semua makanan yang ada di atas nampan, sambil membersihkan mulutnya ujar William L.N. dengan cepat. Sudah, Tia Kau ingin suruh kami berbuat apa? Kita masing-masing berpencar untuk menyulut api membakar habis istana Tian Teh Kong ini. William L.N. menjadi melengak. A-a-a-a-a-a-a-a, istana Tian Teh Kong yang demikian besarnya jikalau harus dibakar semua bukankah terlalu sayang? Harus dibakar sampai musnah, kalau tidak lain kali tentu ada orang yang bisa menggunakan tempat ini untuk berbuat jahat lagi. Benar, Sambang Tiden, Liu Wahiet coba kau pergi cari sedikit minyak titik. Tanda petik. Waktu itu hari sudah, maghrib sebuah pembangunan istana Tian Teh Kong yang amat megah hanya di dalam sekejap saja sudah berada di tengah lautan api yang berkobar dengan besarnya sehingga suasana di sekeliling tempat itu terasa amat terang sekali bagaikan seng suria yang memancarkan sinarnya dari balik gunung. Di tengah berkobarnya api yang amat besar itulah tua muda lima orang bersama-sama turun gunung. Di tengah perjalanan terdengar William Ine bertanya. Tia, apakah kita tidak berusaha untuk menyelidiki asal-usul dari manusia berkerudung itu? Kita tidak tahu siapakah dirinya, bagaimana bisa pergi mengadakan penyelidikan seru wichitsu dengan tawar. Pergi cari Chuo Itian tidak bisa. Kenapa? Tanya William Ine sambil mencibirkan bibirnya. Apakah Tia merasa dia orang sama sekali tidak mencurigakan? Benar, sahut wichitsu mengangguk. Kau tidak boleh menganggap lelaki berkerudung itu adalah Chuo Itian dikarenakan. Kau ditawan dan disekap di dalam gudang di bawah tanah milik dirinya. Sejak tadi aku kan sudah bilang jikalau dia orang mau melakukan kejahatan tentu tidak akan berani menggunakan perkampungannya sendiri. Tetapi sekalipun bukan dia jikalau kita pergi ke sana untuk mengajak dia orang membericarakan persoalan ini kemungkinan sekali masih bisa mendapatkan sedikit keterangan yang berguna. Kau tidak akan membuat kesalahan dengan seorang pendekar tua yang mempunyai nama serta kedudukan yang amat terkenal di dalam bulim. Tapi kita cuma mengajak dia membicarakan persoalan ini saja. Koma desak William L.N. kembali. Tidak perlu potong wichitsu dengan cepat. Jika ingin menawan orang lelaki berkerudung hitam itu satu-satunya jalan adalah kembali ke dalam benteng menantikan kedatangannya. Kalau memang dia ingin mendapatkan semacam barang dari diriku sudah tentu sejak saat ini dia akan munculkan dirinya berulang kali. William L.N. tidak berbicara lagi jika dilihat dari wajah ayahnya yang kukus dan tidak mau pergi mencari cuwitsian jelas sekali menunjukkan kalau ayahnya tidak punya maksud untuk menyelidiki hal ihwal tentang manusia berkerudung tersebut. Sikapnya yang sama sekali berlawanan dengan keadaan biasanya ini sudah cukup bagi Tidak untuk membenarkan dugaannya. Ia tahu citu tentu sedang menyembunyikan sesuatu barang yang tidak menginginkan dirinya ikut mengetahui. Sambil berkata dia melirik sekejap ke arah Tidak lalu melemparkan satu senyuman pahit. Apa boleh buat? Tidak cuma bisa angkat bahunya sambil balas mengirim satu senyuman pahit dia tidak mengucapkan sesuatu apapun. Dalam hati dia tahu bila mana wici itu tidak mau menyelidiki asal usul dari lelaki berkerudung itu jelas sekali di dalam hal ini tentu ada sesuatu rahasia yang dia orang tidak ingin pun orang lain ikut. Sebaliknya walaupun dirinya merupakan seorang kiau tahu dari benteng pek, kiam po tetapi bagaimanapun juga merupakan orang luar. Jikalau dirinya terus-menerus memaksa untuk menyelidiki asal usul dari lelaki berkerudung itu berarti juga dia hendak membongkar rahasia pribadinya, hal ini sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Karena itu di dalam hati kecilnya Tidak sudah mengambil keputusan untuk tidak ikut memberikan pendapatnya mengenai diri lelaki berkerudung itu. Dengan berdiam diri mereka berlima melanjutkan perjalanannya ke arah depan, sewaktu hamper mendekati kaki gunung Kim Hudson mendadak wici itu yang berada di paling depan memperdengarkan suara tertahannya yang amat perlahan lalu menghentikan langkahnya. William ini yang ada di belakangnya menjadi melengak. Tia, ada urusan apa tanyanya? Coba kau lihat dari sana muncul seseorang, sahut wici itu sambil menuding ke arah jalan gunung yang ada di sebelah depannya. Tiden berempat segera mengalihkan pandangannya ke depan, ternyata sedikit pun tidak salah dari jalan gunung di tempat kejauhan tampaklah seseorang yang memakai baju bijau dengan cepatnya berlari mendatang. Hei agaknya seorang kakek tua, bahkan kepandayan silatnya tidak jelek seruti dan pula. Apa mungkin jagoan berkepandayan tinggi dari pihak istana Tien Tehkong? Selah sumasan ho. Lo bukira bukan. Kalau begitu lebih baik kita bersembunyi dulu, coba kita lihat siapa yang telah datang, setelah itu. Tidak perlu potong wici itu sambil tertawa, tidak peduli yang datang musuh atau kawan, kita tidak boleh bersembunyi. Pada waktu mereka sedang berbicara itulah orang tersebut sudah datang semakin mendekat. Sewaktu mereka berlima dapat melihat, dengan jelas wajah orang tersebut tak tertahan lagi pada menjerit tertahan, agaknya peristiwa ini jauh berada di luar dugaan mereka. Siapakah yang sudah datang? Orang itu bukan lain adalah si pembesar kota atau siantai ya Chuo It Sian. Ternyata secara tiba-tiba dia sudah munculkan dirinya di atas gunung Kim Hood Santiden serta William In pun merasa jauh berada di luar dugaannya dengan kedatangan dari Chuo It Sian secara tiba-tiba. Seketika itu juga dari dalam hatinya timbul perasaan curiga, karena mereka segera terpikirkan, jikalau lelaki berkerudung itu adalah penyamaran dari Chuo It Sian maka dia memang ada alasannya untuk cepat-cepat mengembalikan wajah aslinya untuk mencuci bersih kecurigaan yang timhul di hati orang lain. Di dalam sekejap saja Chuo It Sian pun dapat melihat kedatangan yang mendadak dari Tiden sekalian, dia agak tertegun tetapi sebentar kemudian sudah menerjang ke hadapan mereka, teriaknya dengan perasaan kaget bercampur girang. Wipo Chu, kalian, kalian baru saja datang dari istana Tien Teh Kong? Benar, sahut Wichitu sambil rangkap tangannya menjura. Sudah lama kita tidak bertemu, Chuo Heng, bagaimana ini hari bisa muncul di tempat ini? Haa, haa, lolap memang sengaja datang kemari untuk bertemu dengan kalian. Oh, seru Wichitu lalu kepada Tiden, Suma San Ho serta putrinya dia berkata kembali. Tikiau tau, Suma San Ho, inci kalian cepat datang menghunjuk hormat kepada Lo Chiampua. Kiranya walaupun Wichitu terhitung manusia berkepandaian tinggi yang kedudukannya amat terhormat tetapi usianya jauh lebih kecil beberapa tahun dari Chuo L.T. Sian, karenanya terhadap diri Chuo It Sian dia orang menaruh rasa hormat yang berlebihan. Walaupun di dalam hati Tiden, maupun William L.N. menaruh rasa curiga terhadap diri Chuo It Sian tetapi sebelum mendapat bukti yang menerangkan lelaki berkerudung itu adalah hasil penyamarannya sudah tentu mereka tidak berani berlaku tidak hormat. Segera bersama-sama dengan Suma San Ho pada bertindak maju untuk memberi hormat. Oh, Chuo It Sian yang melihat wajah Tiden serta William In agak tidak beres dia segera tertawa terbahak-bahak. Ti Siaw Hiap, nonawi kalian tidak perlu khawatir, lolap kali ini sengaja datang ke gunung Kim Hudson bukanlah hendak mengadukan par soalan ini kepada Wipo Chuo. William L.N. segera tertawa-tawar. Urusan hari itu di mana Titli sudah menyambangi Chuo Lociampu ayahku sudah mengetahui. Oh, Chuo begitu kepada Wichitu ujarnya. Wipo Chuo sudah bertemu muka dengan Bun Jin Chuo? Belum, sewaktu aku orang Shiwi sampai ke istana Tian Tehkong dia sudah bunuh diri. Chuo It Sian menjadi amat terperanyat serunya. Ah, kenapa dia bunuh diri? Anak buahnya pada kemarin hari sudah pada mengkhianati dirinya sedangkan anak buahnya yang bernama Menteri Pintu telah turun tangan menotok tubuh dirinya dan memaksa dia orang menyerahkan harta kekayaannya. Di dalam keadaan gusar dia sudah memancing Menteri Pintu untuk memasuki sebuah jalan rahasia yang penuh dipasang alat rahasia lalu sengaja menggerakkan alat rahasia untuk bersama-sama menemani ajalnya dengan si Menteri Pintu itu. Mendengar sampai di sini Chuo It Sian semakin terperanyat lagi. Apa ternyata ada urusan seperti ini? Kenapa anak buahnya? Pada mengkhianati dirinya? Nol rang-orang dari istana Tian Tehkong sebenarnya merupakan manusia ganas yang sukar diatur ujar Wichitu sambil tertawa. Mereka sewaktu melihat si anjing langit sudah mati segera menganggap seorang wanita tidak mungkin bisa berbuat sesuatu pekerjaan yang amat besar karena itu mereka pada tidak mau mendengarkan perintah si Rase Bumi lagi dan akhirnya memberontak. Dengan perlahan Chuo It Sian mengangguk ujarnya sambil menghela nafas panjang. Orang jahat pasti akan menerima pembalasan yang mengerikan, inilah satu contoh buat kita. Tadi Chuo Heng bilang ada satu urusan sengaja datang mencari lohu entah urusan apa yang penting tanya, Wichitu kemudian. Dengan perlahan Chuo It Sian mengalihkan pandangannya melirik sekejap ke arah Tiden serta Wilian LN, lalu baru berkata ujarnya. Wipo Chu kau tidak tahu, beberapa hari yang lalu di rumah lumbung padiku di desa Tai Pengcung sudah terjadi suatu peristiwa yang amat mengagetkan, sewaktu lolat bertanya dengan para petani yang ada di sekeliling tempat itu katanya peristiwa itu kemungkinan sekali ada sangkut krautnya dengan seorang pemuda serta seorang nona, dalam hati loap segera menduga pemuda serta gadis itu kemungkinan sekali adalah Tisyao Hiap serta putrimu karenanya sengaja aku datang kemari untuk bertanya. Tidak salah, sambung Tiden dengan cepat, sepasang pemuda-pemudi itu memang benar boampu serta nonawi. Air muka Chuo It Sian segera berubah sangat hebat. Jikalau demikian adanya pemilik rumah lumbung padi yang ada di sana sebanyak lima orang dibinasakan oleh Tisyao Hiap ujarnya dengan keras. Bukan. Kalau bukan siapa yang sudah turun tangan terhadap mereka seru Chuo It Sian sambil melototi dirinya. Mereka dibunuh oleh tiga orang berkerudung, mereka meminyam kesempatan sewaktu boampu berdua menginap di kuil Sam Cingkong secara diam-diam Sudah menyelingap ke dalam kuil dan menaruh obat pemabok ke dalam air teh yang dikirim ke kamar boampu berdua, sehingga boan pwe berdua tidak sadarkan diri. Sewaktu kami sadar kembali boampu berdua sudah disekap di dalam sebuah gudang di bawah tanah, akhirnya boampu dengan memakai akal berhasil meringkus sah seorang di antara mereka. Koma. Dengan amat jelasnya dia segera menceritakan kejadian yang telah dialami olehnya kepada si pembesar kota. Air muka Chuo It Sian tampak berubah menjadi terperanyat bercampur gusar, dari matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Perkataan dari Tisyao Hiap ini apakah sungguh-sungguh tanyanya? Sedikit pun tidak salah, sahuti dan mengangguk, akhirnya boampu berdua melakukan pemeriksaan kembali di dalam perkampungan tersebut. Saat itu api sudah padam sedang boampu berdua kembali untuk mencari pedang yang lenyap di tengah abu tetapi di dalam ruangan tengah sudah menemukan lima sosok mayat yang sudah hangus terbakar. Menurut dugaan boampu tentunya semalam ketiga orang berkerudung itu sudah menotok jalan darah kaku serta bisunya sehingga sewaktu terjadi kebakaran sama sekali tidak terdengar suara mereka yang berteriak minta tolong. Chuo It Sian menjadi setengah percaya setengah tidak? Tanyanya lagi. Lalu apa tujuan mereka untuk menculik kamu berdua dengan perlahan tiden menoleh arah Wichitu? Tanyanya. Wipo Chu bolehkah boampu berbicara? HMM. Katakanlah sahut Wichitu mengangguk. Waktu itulah tiden baru berkata lagi terhadap diri Chuo It Sian yang sudah memperhatikan dirinya terus-menerus. Mereka bertiga mendapat perintah dari seorang lelaki berkerudung hitam, sedangkan tujuan dari lelaki berkerudung hitam itu sehingga menculik boampu berdua ialah hendak menggunakan kami berdua sebagai barang tanggungan. Untuk memaksa Pocu kami menyerahkan semacam barang. Sinar metu Chuo It Sian segera berkilap-kilap, desaknya lebih lanjut. Dia mau memaksa Wipo Chu menyerahkan barang apa? Soal ini dia orang terus-menerus tidak mau memberi penjelasan, katanya cuma sebuah barang yang sama sekali tidak berharga. Chuo It Sian segera berpaling memandang ke arah Wichitu lantas tanyanya. Wipo Chu apakah kau tahu barang apa yang diminta olehnya? Aku orang Siwi pun tidak mengerti sahut Wichitu sambil gelengkan kepalanya. Pihak lawan mengatakan barang itu tidak berharga tetapi bisa dipikir tentunya sangat berharga sekali buat dirinya. Nipo Chu sebaiknya kau harus mengetahuinya. Wichitu segera tersenyum. Aku orang Siwi benar-benar tidak tahu. Di dalam loteng penyimpan kitab aku orang Siwi memang banyak tersimpan lukisan serta kitab-kitab kuno yang kelihatannya tidak berharga padahal sangat bernilai sekali. Tetapi pihak lawan bilang tidak menghendaki lukisan atau kitab sehingga membuat aku orang Siwi sendiri pun tidak paham barang apa yang sebenarnya diminta olehnya. Hal ini memang membuat orang menjadi kebingungan seru Chuo It Sian sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Dia berpikir sebentar lalu mengalihkan pandangannya ke arah Tiden, tanyanya kemudian. Jika didengar perkataan Ti Siaw Hiap agaknya kau orang sudah pernah bertemu dengan dirinya? Benar, sahuti Dain mengangguk. Dia pernah datang ke gunung Kim Hutsan pada beberapa jam yang lalu sewaktu masih ada di dalam istana Tian Teh Kong. Demikianlah dia pun segera menceritakan bagaimana lelaki berkerudung itu hendak bekerjasama dengan Bun Jin Chu lalu peristiwa yang sudah terjadi setelah itu. Chuo It Sian menjadi sangat terperanyat sekali. Kalian sudah tahu siapakah mereka itu tanyanya? Dia orang terus-menerus memakai kerudung pada kepalanya bahkan sewaktu berbicara sengaja mengubah nada suaranya sehingga kita tidak dapat mengenal dirinya. Lai U menurut Ti Siaw Hiap berapa besar usianya kurang lebih 60 tahunan. Senyata tajam apa yang digunakan? Tidak membawa senyata tajam, sahuti Dain sambil gelengkan kepalanya. Lalu ilmu silatnya termasuk ilmu yang berdasarkan Iwe Kang atau KGWA Kang. Ilmu silatnya termasuk dalam golongan orang yang meyakinkan Iwe Kang, tenaga dalamnya berhasil dilatih sehingga mencapai tarif yang sangat tinggi. Cuma saja tidak tahu dia dari aliran mana karena sebenarnya dia belum pernah secara sungguh-sungguh bergebrak dengan Bu Ampua. Bagaimana dengan perawakan badannya? Tinggi besar seperti Lo Chi Ampua, gemuk kurusnya pun sangat mirip dengan Lo Chi Ampua. Ehem titik alisnya dikerutkan rapat-rapat lalu tanyanya kepada diri Wichi itu. Wipo Chu, apakah kau orang sudah teringat seseorang dari kalangan bulim yang mempunyai perawakan seperti itu? Aku ingat akan seseorang sahut Wichi itu tertawa. Siapa tanya Chuo It Sian dengan amat girang? Si pembesar kota Chuo It Sian, sahut Wichi itu sambil tertawa. Chuo It Sian jadi melengak disusul dengan suatu senyuman pahit menghiasi bibirnya. Wipo Chu kau orang jangan berguyon, dengan amat kejamnya dia sudah membinasakan orang-orang lolat, pikirannya pun amat licik lolat pasti akan mencari dirinya untuk membalas dendam. Masih ada satu geguyon lagi yang Lo Chi Ampua setelah mendengar tentu akan gusar dan gembar-gembor saking marahnya timbrung Willian L.N. secara tiba-tiba. Chuo It Sian menjadi melengak. Geguyon apa tanyanya? Malam itu sewaktu masih ada di perkampungan tersebut. Setelah kami berhasil meloloskan diri dari lautan api dan membinasakan orang berkerudung yang kedua, orang berkerudung terakhir sebelum meninggalkan tempat itu sudah memberitahukan suatu berita yang menggetarkan hati. Tanda petik. Dia bilang apa tanya Chuo It Sian dengan penuh perhatian. Dia bilang pemimpin mereka bernama si pembesar kota Chuo It Sian. Seketika itu juga air muka Chuo It Sian berubah sangat hebat, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah Puli Chitsu sekalian lalu ujarnya. Kelihatannya kalian sudah menaruh curiga terhadap lolap lociampu kau jangan marah, selatih dan dengan nada serius. Sekali. Lelaki berkerudung itu memang berkata demikian. Sedang kalian pun percaya terhadap omongannya sambung Chuo It Sian sambil tertawa dingin. Sudan tentu boampu tidak berani percaya perkataan dari orang berkerudung itu jelas sekali menunjukkan kalau dia orang sedang sengaja mencelakai diri lociampu. Mendengar perkataan tersebut hawa amarah dari Chuo It Sian dengan perlahan meredah kembali, dia segera mengangguk. Kelihatannya bukan saja lelaki berkerudung itu hendak mendapatkan barang milik. Wipo Chu bahkan ingin mencelakai lolap HMM, sungguh kejam siasatnya sekali panah mendapat dua burung yang mereka laksanakan. Mungkin dia ada dendam sakit hati dengan Chuo Heng sehingga berbuat demikian terhadapmu tiba-tiba Wichitu memperingatkan. Selama hidupku lolap benci orang-orang yang sudah bentrok dergan aku amat banyak sekali, tetapi entah lelaki berkerudung itu merupakan penyamaran dari musuhku yang mana. Ohaya Masih ada satu urusan yang Bu Ampua ingin minta penjelasan ujar Tiden lagi, pertanyaan ini setelah Bu Ampua katakan harap lociampu jangan menjadi marah dibuatnya. Urusan apa? Tanya Chuo It Sian dengan pandangan yang amat tajam. Di dalam gudang di bawah tanah itu ada terpendam sebuah tiang besi yang khusus digunakan untuk menyekap tawanan-tawan, apakah di dalam gudang bawah tanah orang lain juga mempunyai barang tersebut? Betul, urusan ini lolap memang sukar untuk menjelaskannya. Berbicara sampai di sini dia segera menoleh ke arah Wichitu dan tanyanya. Wipo Chu, apakah kau masih ingat kalau lolap mempunyai seorang adik? Tidak salah, tidak salah seru Wichitu membenarkan. Urusan itu sudah terjadi pada 10 tahun yang lalu. Jelas dari air muka Chuo It Sian menunjukkan rasa sedihnya, dia menghela nafas panjang. Dia sudah hidup selama 21 tahun lamanya di dalam gudang bawah itu, setiap kali lolap teringat dirinya hatiku segera merasakan seperti diiris-iris. A-a-a-sa-a-koma lociampu mempunyai seorang adik yang pernah tinggal di dalam gudang di bawah tanah itu tanya Wilian Inkeheranan. Benar, sahut Chuo It Sian sambil mengangguk. Dia jauh lebih cerdik dari lolap pada usia 20 tahun. Dia sudah berhasil meiati ilmu silatnya sehingga mencapai pada tarap kesempurnaan. Tetapi akhirnya dikarenakan jatuh hati dengan seorang nona dan dikarenakan berbagai sebab sehingga tidak berhasil mengawini nona tersebut. Dia menjadi gila, bergerak sedikit saja lantas turun tangan membunuh orang. Akhirnya lolap tidak bisa berbuat apa-apa. Iagi terpaksa mengurungnya di dalam gudang bawah tanah itu. Dia hidup selama 21 tahun lamanya di dalam gudang bawah tanah tersebut dengan sangat menderitanya. Akhirnya dia meninggal dunia karena sakit. Berbicara sampai di sini tidak tertahan lagi. Titik air mati menetes keluar membasai wajahnya. Oh oh kiranya begitu seru lian ing ikut terharu, tidak aneh kalau di dalam gudang tersebut sudah terpendam tiang besi yang begitu kuatnya. Sekali lagi cuwitsian kerutkan alisnya rapat-rapat. Tetapi yang paling aneh bagaimana lelaki berkerudung itu bisa tahu kalau di dalam gudang bawah tanahku itu ada barang seperti itu sehingga bisa menawan kalian berdua kesana? Hal itu berarti juga kalau lelaki berkerudung itu sangat memahami keadaan dari lociampua, atau dengan perkataan lain kemungkinan sekali lelaki berkerudung itu adalah orang yang lociampua sangat kenal. Tidak salah cuwitsian mengangguk, tetapi sekarang lolap masih tidak bisa menduga siapakah dia orang. Ada satu hari boampua pasti bisa menangkap si rase tua itu, sampai waktunya aku tentu akan menyerahkan kepada lociampua untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Jikalau lolap yang menangkapnya terlebih dahulu maka lolap segera akan memberi kabar kepada kalian. Oh benar, Wipocu waktu itu lolap dengar dari Tisyao Hiyap yang katanya Wipocu meninggal karena bunuh diri, apakah bunuh dirinya itu sungguh-sungguh ada sangkut pautnya dengan lelaki berkerudung itu? Ahem sahut wicitu sembarangan lalu bungkam kembali. Air muka cuwitsian agak sedikit berubah kurang senang, cepat. Cepat dia berganti bahan pembicaraan. Lantas Wipocu punya maksud untuk langsung pulang ke dalam benteng sekarang juga? Benar, sahut wicitu mengangguk, sampai saat ini cita-cita dari lelaki berkerudung itu sama sekali belum mencapai, sudah tentu dia orang tidak akan berpangku tangan saja, kemungkinan sekali dia bisa kembali ke dalam benteng. Baru saja berbicara sampai di situ mendadak air mukanya berubah sangat hebat cepat-cepat bentaknya. Cepat tiarap. Cuwitsian, Suma Sanho serta Wilian Inge empat orang segera bisa mendengar suara menyambarnya senyata rahasia yang menampok angin berkelebat ke arah mereka dengan cepat tubuhnya bersama-sama membungku ke bawah untuk menghindar. Beraraak titik. Dengan disertai suara desiran yang amat tajam senyata rahasia itu melewati atas kepala kelima orang itu nancap di atas batang pohon di pinggir jalan. Pada ujung anak panah itu terikatlah secari kertas putih, jelas sekali pihak musuh sedang MN menyambit suratnya dengan menggunakan perantara anak panah. Cuwitsian, Tiden serta Suma Sanho yang melihat hal ini bersama-sama membentak keras, tubuh mereka bersama-sama berkelebat menuju ke arah mana berasalnya suara sambitan tadi. Di kedua belah samping jalan gunung itu semuanya merupakan pepohonan yang amat rindang dan rapat sekali sehingga mereka bertiga menubruk ke depan beberapa kaki. Sejauhnya tubuh mereka sudah lenyap di balik pepohonan. William In pun ingin ikut mengejar tapi keburu ditahan oleh Wichitu ujarnya. Tidak perlu, ada mereka tiga orang lebih dari cukup. Liu Hiat segera meloncat mendekati pohon itu dan mencabut keluar anak panah tersebut yang kemudian dengan sangat hormatnya diangsurkan kepada Wichitu. Sebatang anak panah yang bersurat, Pocu silahkan lihat, ujarnya. Wichitu segera menerima anak panah itu dan melepaskan secari kertas yang terikat pada batang anak panah itulah iu dibacanya. Sebentar saja air mukanya sudah berubah sangat hebat sekali. Kiranya pada kertas tersebut bertulisan, dipersembahkan kepada Pek Kiam Pocu. Wichitu, tiga pendekar pedang merah dari benteng kalian, Ihkun, Kha Acai Hiong serta Pau Kiyayan telah berada di tangan Lohu. Jikalau kalian tidak ingin melihat mereka bertiga dibunuh oleh aku orang, cepatlah persiapkan barang yang sudah Lohu ingini itu. Menanti balasan dari saudara. Di bawah surat itu tidak tampak adanya nama si pengirim. Tetapi sekali pandang saja William In segera berteriak keras. Ah 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 tentu si lelaki berkerudung itu yang menulis. Air mukawichitu berubah menjadi pucat kehijau-hijauan menahan rasa gusar, dengan dinginnya dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun, tetapi barang siapa saja yang melihatnya tentu segera akan mengetahui bagaimana kegusaran yang sedang bergolak di dalam hatinya. Lekun, Kha Acai Hiong serta Pau Kiyayan bagaimana bisa terjatuh di tangannya tanya. William In dengan sangat terperanyat. Dari sepasang metu icitu segera memancar keluar sinar metu yang amat tajam sekali, sepatah demi sepatah sahutnya. Kepandaian silat mereka bertiga tidak rendah sekalipun tidak berhasil memenangkan pihak lawan belum tentu bisa tertawan oleh mereka tentunya sewaktu mereka berangkat kemari di tengah jalan sudah terkena jebakan yang dipasang oleh mereka. Lalu bagaimana baiknya tanya William In burung. Jikalau dia tidak menyerahkan barang itu tentunya mereka bertiga akan dibunuh secara kejam. Wichitu tetap berdiam diri tidak mengucapkan sepatah katapun sedangkan dari sepasang matanya jelas sekali tanpa kegusaran yang sukar untuk ditahan. Sekali lagi William In menghela nafas panjang ujarnya. Semula aku orang selalu menaruh curiga kalau lelaki berkerudung itu adalah cuwitsian kiranya dugaanku tersebut sebetulnya salah. Baru saja bicara sampai di sini tampak cuwitsian, Tiden serta sumasan hu bertiga sudah berkelebat mendatang. Di tangan Tiden tampaklah seorang lelaki kasar berbaju hijau yang terkena cengkeramannya. Di tangan lelaki berbaju hijau itu masih memegang sebuah busur, jaias sekali panah tadi di alah yang memanah. Melihat hal itu William In menjadi amat gusar, teriaknya. Hore sudah ketangkap, sudah ketangkap. Bagaikan sedang menenteng seekor ayam kecil saja dengan amat ringannya Tiden berkelebat mendatang kemudian dengan. Kerasnya membanting tubuh lelaki berbaju hijau itu kehadapan Wichitu, ujarnya. Tidak salah, Buddha inilah yang baru saja memanahkan anak panah tersebut. Dari dandanan lelaki berbaju hijau itu jelas menunjukkan kalau dia merupakan seorang lelaki kasar yang sering berbuat jahat. Dia orang yang dibanting ke atas tanah oleh Tiden segera em merasakan kepalanya amat pening dadanya sesat, untuk beberapa saat lamanya tidak sanggup untuk bangun. Lama sekali baru kelihatan dia jatuhkan diri berlutut di hadapan Wichitu, ujarnya dengan badan gemetar. Taiya em pun tipik hamba, hamba. Siapa namamu bentak Wichitu dengan amat keras? Hamba bernama Mao Ji, penduduk dari Leng Huan Sian sahut lelaki berbaju hijau itu dengan badan gemetar. Anak panah tadi kau yang memanah tanya Wichitu kembali. Benar titik benar titik. Sahut lelaki berbaju hijau itu sambil. Mengangguk-anggukan kepalanya. Hamba tolol dan tidak tahu. Aturan harap loya mau mengampuni dosa hamba. Kau sudah seberapa lama mengikuti lelaki berkerudung itu potong Wichitu kembali. Tidak, hamba tidak kenal dengan dia orang. Kurang lebih setengah jam yang lalu sewaktu hamba melewati gunung ini dia sudah mencegat hamba. Dia orang tanya maukah hamba mencari untung besar 10 tel perak. Karena hamba kena jiret kerlipan uang perak seberat 10 tel perak, dia perintahkan hamba untuk bersembunyi di balik pohon dan sewaktu melihat kalian turun segera anak panah bersurat ini suruh dipanahkan titik. Omong kosong bentak Wichitu secara tiba-tiba. Lelaki berbaju hijau itu menjadi sangat terperanyat. Dia mengangguk-anggukan kepalanya semakin cepat lagi. Sungguh, perkataan dari hamba titik semuanya sungguh-sungguhi. Titik coba kau lihat. Sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar 10 tahil perak dan ujarnya kembali. Coba kau lihat inilah uang 10 tahil perak yang dia orang hadiahkan kepada hamba. Kau orang masih tidak mau bicara terus terang bentak Wichitu kembali sambil melototkan sepasang matanya besar-besar. Saking cemasnya hampir-hampir lelaki berbaju hijau itu dibuat menangis, teriaknya dengan terputus-putus. Per, perkataan hamba, sungguh-sungguh, jika kau orang titik orang tua tidak percaya hamba-hamba segera titik segera angkat sumpah. San Ho bunuh dia perintah Wichitu kemudian sambil menoleh ke arah Suma San Ho. Suma San Ho sudah tahu pocu mereka selamanya tidak pernah membunuh orang secara sembarangan, dia tahu pocunya ini sedang menakut-nakuti dirinya karena itu dia segera menyahut kemudian mencabut keluar pedangnya dan ditempelkan ke atas lehernya siap ditebaskan ke atas kepalanya. Saking takutnya lelaki berbaju hijau itu menjerit-jerit seperti babi yang disembelih, teriaknya. Oh oh titik taiyarempun taiyarempunilah hamba, di rumah hamba masih ada seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun, hamba tidak boleh mati. Baiklah, lepaskan dia pergi seru Wichitu kemudian sambil tersenyum. Suma San Ho segera mendorong badannya ke depan sambil membentak. Sana menggelinding cepat-cepat dari sini. Bagaikan baru saja mendapatkan rejeki nomplok lelaki berbaju hijau itu segera berteriak kegirangan, sambil menghembuskan nafas lega dia merangkak bangun seperti anjing yang kena gebuk dengan terbirit-birit melarikan diri dari sana. Dia ujar melian in sewaktu melihat ayahnya melepaskan orang itu pergi, kau orang tua tidak seharusnya melepaskan dia dengan begitu saja kemungkinan sekali dia anak buah dari lelaki berkerudung tersebut. Wichitu tidak berdanya setelah melihat lelaki berbaju hijau itu pergi jauh baru ujarnya kepada Tiden dengan suara yang amat lirih. Tiki Yau tahu coba kau buntuti dirinya, Lohu akan menanti kau di dalam rumah penginapan. Yali di dalam kota Cikiansian. Tiden segera menyahut dan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh dia berkelebat masuk ke dalam hutan untuk membuntuti dirinya dari tempat kejauhan. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tanah perumput di bawah gunung, tampak lelaki berbaju hijau itu dengan cepatnya berlari menuju ke kotalan Huan Sian. Selama di dalam perjalanannya ini dia beberapa kali menengok ke belakang agaknya dia merasa takut Wichitu sekalian mengejarnya. Sudah tentu jejak dari Tiden tidak dapat diketahui olehnya, terus menerus menyaga jarak yang tertentu dengan dirinya selama di dalam perjalanan ini dia menguntik dengan sangat berhati-hati sekali. Setelah mengikuti sejauh puluhan Li akhirnya sampailah mereka di dalam kota Leng Huan Sian, begitu masuk ke dalam kota lelaki berbaju hijau itu sudah tidak tampak rasa kaget atau ketakutan. Dengan badan tegak langkah ia bar dia berjalan dengan senaknya di tengah jalan, agaknya dia merupakan seorang benggolan yang paling ditakuti di dalam kota Leng Huan Sian ini. Banyak orang-orang yang berlalu lalang di tengah jalan ketika bertemu dengan dia orang segera bungkukan badannya memberi hormat. Tiden tetap menguntik dirinya dari tempat kejauhan, setelah melalui jalan raya yang besar mendadak tampak lelaki berbaju hijau itu berbelok ke sebuah jalan kecil dan akhirnya berbelok pula ke sebuah lorong kecil dan memasuki sebuah rumah yang sudah bobrok. Baru saja dia mendorong pintu untuk masuk, dari dalam rumah segera terdengar suara seseorang perempuan yang tinggi melengking sedang bertanya. Siapa? Tanda petik. Aku titik. Lokongmu, sahut lelaki berbaju hijau itu sambil menutup kembali pintu rumahnya. Tampaklah seorang wanita setengah baya yang rambutnya awut-awutan tidak karuan berjalan keluar dari dalam rumah, tanyanya. Hei kenapa sepagi ini kau orang sudah pulang? Ambillah secawan air teh terlebih dulu serulah lelaki berbaju hijau itu sambil duduk di atas sebuah kursi. HMM, terdengar perempuan yang rambutnya awut-awutan itu tertawa dingin. Jika dilihat dari modelemu tentunya kau orang berhasil memperoleh suatu jual beli yang agak lumayan. Sedikit pun tidak salah, sahut lelaki berbaju hijau itu sambil tertawa senang. Perempuan yang rambutnya awut-awutan itu segera masuk ke dalam rumah mengambil secawan teh dan diangsurkan kepadanya. Lonio tahu setiap kali kau mempunyai uang tentu badanmu bisa gemetar dengan keras, serunya sambil tertawa. Sehabis minum secawan air teh lelaki berbaju hijau itu segera mengangsurkan cawan kosongnya kepada dia orang ujarnya sambil mengangkat kakinya ke atas kursi. Hei nasinya sudah matang wow, masih terlalu pagi. Maknya, nenek anjing maki lelaki berbaju hijau itu dengan amat gusarnya, tentu kau orang berjudi lagi. Tidak salah sahut perempuan itu tidak mau kalah, kau bisa pergi main pelacur di luaran sedang Lonio tidak pernah pergi cari lelaki unluk main, apakah kau tidak terima kau mau cari gara-gara dengan aku yaa. Lelaki berbaju hijau itu segera mendengus dingin, dari dalam sakunya dia mengambil keluar sepuluh tahil peratnya dan dengan berat digebrakan ke atas meja. Coba kau lihat barang apa ini teriaknya keras. Pandangan mata perempuan tersebut terasa menjadi terang, dengan cepat dia merebut uang itu sambil mengusap-usapnya dengan penuh bernapsu, dengan perasaan amat girang bercampur terkejut dan keheranan tanyanya. Hehehe, kau dapat merampas dari mana? Tanda petik. Maknya, setiap kali aku punya uang tentu kau menganggap aku mendapatkannya dengan jalan merampas. Kalau tidak kau mendapatkan keuntungan dari toko yang mana? Tanda tanya seru perempuan tersebut sambil tersenyum-senyum kuda. Aku bukan mendapatkannya dari cari untung di toko, aku orang memperoleh uang itu dengan taruhan nyawa teriak lelaki berbaju hijau itu dengan mendongkol. Oh oh tidak ku sangka kau masih bisa mencari uang juga, ee dengan care bagaimana kau mendapatkan uang itu. Sore itu sewaktu aku tiba di bawah kaki gunung Kim Hudson tiba-tiba perjalananku dihadang oleh seseorang lelaki berkerudung. Aduh, teriak perempuan itu dengan amat keras, apakah kau orang tukang todong sudah bertemu dengan perampok? Maknya, sekali lagi lelaki berbaju hijau itu memaki sambil melototkan matanya. Kalau bicara perlahan sedikit, neneknya aku orang setiap hari harus gulung sana gulung sini bukankah cuma memelihara kau perempuan cabul sekarang kau malah maki aku tukang todong, perempuan Sundal.